Terima kasih. Terima kasih. Yang dengan tindakan kezaliman ini kita boleh merusak kehormatan dia. Dan kita boleh memberikan hukuman kepada dia. Hadis ini perlu dipahami dengan baik ya. Ketika ada seseorang yang berhutang, sebenarnya dia bisa membayarnya. Tapi dia tidak mau membayar. Itulah namanya matlul ghani. Tindakan orang kaya mengakhirkan pembayaran hutangnya. Orang kaya di sini bukan berarti kaya raya, bukan. Orang kaya di sini maksudnya dia bisa membayar hutangnya. Dia ada. Ketika orang yang ada uang untuk membayar hutang, dia tidak mau membayar. Maka sikap seperti ini menjadikan orang lain boleh merusak kehormatannya dan boleh memberikan hukuman kepada dia. Memberikan hukuman ya bisa melaporkannya ke polisi. Atau kalau dia punya ya kedudukan, ya dia misalnya ingin memberikan hukuman, diskors dari pekerjaannya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Islam ya memberikan pintu untuk itu. Silahkan dihukum dia. Apa yang dimaksud dengan merusak kehormatannya? Kita dibolehkan untuk merusak kehormatannya. Kita dibolehkan menyebarkan aibnya yang berhubungan dengan hutang-piutang. Yang tidak berhubungan dengan hutang-piutang tidak boleh kita sebarkan. Kita boleh menyebarkan kenyataan bahwa orang tersebut sulit membayar hutangnya. Eh jangan kalau orang ini berhutang, jangan dikasih. Karena dia pernah berhutang kepada saya. Sampai saat ini masih berhutang kepada saya. Tapi dia tidak mau membayarnya. Padahal saya lihat dia selalu jajan ya di rumah makan-rumah makan yang mahal misalnya. Saya lihat dia beli ini, beli itu. Saya lihat dia selalu keliling kota. Ya bertamasya. Tapi untuk membayar hutangnya ke saya ternyata tidak mau. Seperti ini sebenarnya ghibah tidak? Ghibah. Merusak kehormatan dia tidak? Iya. Orang tersebut benci tidak? Kalau disebutkan seperti ini, benci. Tapi itu dibolehkan oleh syariat. Ghibah yang seperti ini dibolehkan kenapa? Karena kemaslahatannya lebih besar. Kalau orang yang seperti ini dijaga kehormatannya sehingga orang lain tidak tahu aibnya apa yang terjadi. Akan ada korban-korban yang lainnya. Makanya Islam membuka pintu ini. Ini masalahnya lebih besar. Maka silahkan disebarkan aib dia tentang ini. Ustaz boleh menyebarkan di FB misalnya, di media sosial. Kita katakan boleh, silahkan. Apalagi sekarang ya, pasar-pasar online. Sekarang banyak ya penipu-penipu. Kita boleh menyebarkan aib-aib mereka. Kita katakan jangan belanja di toko ini misalnya. Karena dia tidak mau mengirim barangnya. Saya pernah membeli dari dia, ternyata barangnya ya kawai. Dia bilang original ya, tapi ternyata kawai. Dia bilangnya bagus, ternyata buruk. Seperti itu boleh disebarkan kepada orang lain. Agar yang lain tidak menjadi korban selanjutnya. Karena masalah yang lebih besar ini, maka Islam membuka pintu tersebut. Tapi, jangan lebar-lebar bukanya ya. Sesuai dengan kebutuhan. Karena kesalahan dia, masalah hutang, pihutang. Masalah jual, beli. Maka itu yang kita sebarkan kepada orang lain ya. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.